Saya merasa bersyukur Tuhan yang mahasiswa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berasal usul etnis, dalam berbahasa, dan sebagainya. Abdur Rahman Wahid yang akrab di Sabah Gusdur, seorang tokoh muslim Indonesia, cendikiawan, pendidik, budayawan, dan pemimpin politik. Gusdur merupakan tokoh yang kaya dengan gagasan dan inspirasi pluralisme atau keberagaman. Kita bisa lihat kekejangan-kekejangan Gusdur di saat mempunyai satu peran atau kekuasaan yang dihormati di saat Gusdur menjadi-usul jadi. Selama itu menurut saya pengkunci tidak dapatkan kesempatan dan Gusdur bisa membuka itu. Pengkunci menjadi bahasa-bahasa agama yang diakuni secara rasional dan dipercaya suatu keberanian sebagai umat desa yang berani membuka bahkan tidak dapatkan kehindaran posisinya atau kehindaran kompularitas sebagai presiden. Nah, ini bisa terlihat bahwa toleransi Gusdur itu sama mengalami hatinya. Ya, tidak ada yang namanya kemudian dalam mengambil satu keputusan, memperlimbangkan apakah ini mengacara posisi saya sebagai presiden atau tidak. Cucu Hashim Asari, pendiri organisasi Islam Modret Nahdratul Ulama ini, dibesarkan di lingkungan pesantren. Ia pun sempat mencicipi pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Baghdad Irak, dan Universitas Liden Belanda. Beberapa periode menjadi ketua pengurus besar Nahdratul Ulama dan pendiri Partai Kebangitan Bangsa. Gusdur tidak hanya berkecimpung dalam pengembangan pesantren. Gusdur berupaya untuk menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Gusdur terus mendorong dialog antar umat beragama. Gusdur terus mendorong dialog antar umat beragama. Saya yakin akan berat-berat, mudah mau belajar tentang ketua pengurus besar. Gusdur, saya yakin bahwa Indonesia menjadi sana, damai, sudah terjadi perkecahan di antara kita yang akhirnya akan menjadi kerugian sebagai bangsa. Johan Effendi dikenal sebagai pemikir Islam inklusif. Johan berpandangan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki toleransi. Dalam memahami agama, Johan berkesimpulan. Di setiap agama terdapat kebenaran yang bisa diambil. Mas Yulhan orang yang begitu tidak meledak-ledak, sangat peace dalam menyampaikan keberagaman ini. Sehingga bagi mereka yang benar-benar memahami tentang kedamaian, sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Yulhan. Dan kita menghadapi ketimbangan sosial ekonomi dan juga intoleransi terhadap kelompok warga negara yang lain yang dianggap berbeda atau dianggap minoritas. Tahun 90-an Indonesia dimilai sebagai suatu negara besar dengan toleransinya, tapi menyedihkan. Akhir-akhir ini toleransi itu hilang, bahkan dijadikan toleransi hilang dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan praktik-praktik politik yang sangat-sangat jangka pendek. Infid ke depan memang harus tidak merupakan para senior-seniarnya masa lalu. Jangan terlalu sibuk dengan masalah yang berkaitan dengan ekonomi kedamaian kami. Juga harus mengangkat lebih jauh lagi tentang Kuala Lies-Kuala. Infid harus menjadi leading seperti tahun 90-an, menjadikan satu organisasi yang basisnya adalah Kuala Lies-Kuala. Terima kasih.